Madrid menang, Barcelona menang, tapi Girona tetap yang di atas. Belum ada yang sanggup curi poin di markas Atletico Madrid. Keajaiban, AC Milan 4 laga tanpa kemenangan, tapi masih bisa 4 besar. Seri A milik Inter Milan, posisi paling puncak, gol paling banyak, dan striker paling tajam. Ketika Klopp justru senang, Liverpool kalah dari Toluse. Diimbangi Chelsea, Pep Guardiola nilai Manchester City beruntung. Takut diserang fans MU, keluarga Glazer putuskan tak hadir dalam pemakaman Sir Bobby Clarton. Halo Kompetisi Mania, selamat datang lagi di Kompetisi Sport, tempat segala informasi tentang seputaran olahraga. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang sepak bola yang spesial untuk Anda. Selamat menyaksikan. Real Madrid dan Barcelona sama-sama menang di pekan ke-13 ini. Namun, mereka, terutama Madrid, belum mampu menggeser Girona dari posisi teratas kelasemen sementara La Liga musim ini. Sebab sama seperti Madrid dan Barcelona, Girona juga menang. Tim Sensational ini menang 2-1 di kandang Rayu Falcano dengan skor 2-1. Memimpin kelasemen dengan keunggulan 2 poin di atas Madrid dan 4 poin di atas Barcelona. Girona musim ini mengawali langkah dengan hasil imbang 1-1 di markas Real Sociedad. Setelah itu, Girona memerai 6 kemenangan beruntung hingga akhir dipaksa menelan kekalahan pertama oleh Real Madrid. Namun, setelah kalah 0-3 dari Madrid di kandang sendiri, Girona bisa langsung bangkit. Almeria, Celta Vigo, Osasuna, dan Rayu Falcano. Atletico Madrid sukses mengamankan 3 poin saat menjamu Villarreal di Civitas Metropoliano pada pekan ke-13 La Liga musim ini. Tim asuhan Diego Simeone itu menang dengan skor 3-1. Dengan hasil tersebut, berarti Atletico selalu menang dalam 8 laga kandang yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi minggu ini. Di La Liga, mereka menang 4 kali. Di Liga Champion, mereka menang 2 kali. Semua di kandang sendiri pada musim ini. Atletico sempurna dengan 8 laga kandang. Itu meliputi kemenangan 3-1 atas Real Madrid hingga Villarreal di La Liga, serta kemenangan 3-2 atas Foyenot dan 6-0 atas Celtic di Liga Champion. Musim ini, belum ada satu timpun yang sanggup mencuri poin di markas Los Colneros. AC Milan tidak mampu meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Lecce pada pekan ke-12 Serie A musim ini. Laga Lecce vs Milan di Eto' Guardenero itu berakhir imbang dengan skor 2 sama. Milan lagi-lagi gagal menang. Dengan hasil tersebut, berarti pasukan Stefano Pioli tanpa satupun kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka di Serie A. Namun ajaibnya, meski 4 laga tanpa kemenangan, Milan masih tetap bercocol di 4 besar Serie A. Meski tanpa kemenangan ini menempati peringkat 3 dengan memiliki poin 23 poin, tertinggal 8 poin dari Inter Milan dan 6 poin dari Juventus. Milan cuma unggul 2 poin dari Napoli, serta masing-masing 3 poin dari Atlanta dan Fiorentina. Inter Milan menang 2-0 ketika menjamu Frosione pada pekan ke-12 Serie A musim ini. Kemenangan ini memastikan posisi Nerazzurri di puncak kelasemen sementara tetap aman. Hingga pekan ke-12 Serie A musim ini seolah menjadi milik Nerazzurri, sebab puncak kelasemen hingga daftar top skor semuanya dikuasai oleh tim Aswan Simeone Inzanagi. Inter tak hanya memimpin kelasemen, tetapi juga menjadi tim dengan torehan goal paling banyak sejauh ini. Tak cukup sampai situ, striker mereka Lautaro Martinez pun sementara menjadi lebih tanjam dibandingkan pemain-pemain lainnya. Inter saat ini berada di puncak kelasemen dengan perolehan 31 poin, dengan 10 kali kemenangan, 1 Serie dan 1 kali kalah. Di belakang Inter ada Juventus dengan 29 poin, Asimilan 23 poin, dan juara bertahan Napoli 21 poin. Jorgen Klopp mengaku dirinya justru senang Liverpool kalah dari Toulousei karena hasil itu membuat bangkit saat melawan Bradford. Liverpool secara mengujudkan kalah dari Toulousei pada matchday ketiga Liga Eropa dengan skor 3-2. Padahal di pertemuan sebelumnya di Anfield, The Reds bisa membantai mereka dengan skor 5-1. Setelah melawan Toulousei, Liverpool dipertemukan dengan Bradford di pentas Premier League. The Reds ternyata bisa bangkit pada laga tersebut. Mereka tampil solid dan meski dua golnya sempat dianulir, Liverpool tetap bisa memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Jorgen Klopp lantas mengaku dirinya puas dengan penampilan skuad Liverpool di laga tersebut. 100% itulah yang saya inginkan, jawab Jorgen Klopp kepada wartawan saat ditanya bagaimana reaksi timnya setelah kalah dari Toulousei. Kalah dalam pertandingan, bermain tidak terlalu baik, tidak masuk akal, sambung Jorgen Klopp. Josep Guardiola mengakui bahwa tim aswahnya Manchester City tidak boleh mengeluh dan beruntung atas hasil imbang menghadapi Chelsea. Ia menunjuk pada kesulitan yang dialami tim-tim papan atas lainnya saat bertandang ke markas sang lawan. Manchester City sanggup melewati laga penuh menegangkan dengan raihan 1 poin lawan The Blues pada laga lanjutan pekan ke-12 Premier League musim ini. Bertanding di Stamford Bridge, malak tadi malam, kedua tim bermain sama kuat 4 sama. Seusai pertandingan, Guardiola merefleksikan hasil yang adil bagi kedua tim saat masing-masing kubu menunjukkan performa baik dan mengesankan. Ia tak memungkiri pertandingan kali ini sangat menghibur untuk para penggemar. Itu adalah pertandingan yang bagus dan menghibur untuk Premier League dan kedua tim ingin menang. Saya tak ingin mengharapkan hal yang berbeda, Chelsea memiliki tim dan pemain yang fantastis. Ujar Pep Guardiola Pemilik Manchester United, keluarga Glazer dikabarkan memutuskan untuk tidak menghadiri pemakaman legenda MU Sir Bobby Clarton yang bakal digelar pada Senin 13 November hari ini. Sir Bobby Clarton wafat pada Sabtu 21 Oktober 2023 lalu. Mantan pemain timnas Inggris tersebut menghubuskan nafas terakhirnya pada usia 86 tahun. Sayangnya, Daily Star kini mengklaim bahwa upacara pemakaman Sir Bobby Clarton tersebut tidak dihadiri oleh satupun perwakilan dari keluarga Glazer. Keluarga Glazer disebut merasa takut akan mendapatkan serangan dari fans Manchester United yang selama ini memang kerap menentang kepemilikan klub oleh Glazer. Keluarga Glazer juga ingin menghindari adanya headline negatif yang bakal mengalihkan fokus dari tujuan utama momen ini. Yakni untuk memberikan penghormatan terakhir yang layak terhadap Clarton. Itulah seputar informasi sepak bola dari kompetisi sport untuk Anda saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!